hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next lanjut lagi ya teman-teman balik lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewi terima kasih banyak untuk yang selalu support channel YouTube aku dengan selalu menonton like subscribenya dan juga selamat datang untuk yang baru gabung yang baru nonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan like nya dan like nya ya maaf celetot ya teman-teman Nah untuk kali ini aku mau lanjutin dari video sebelumnya eh disini aku mau challenge challenge eh bulan Januari ya Nah disini tadinya aku mau sinking fun ternyata kan yang dibilangin dari video sebelumnya ada beberapa hal yang buat dana sinking fun aku terpakai dan disini aku tadi nunjukin uang slip ya itu aku buat sendiri gagal sih sebenarnya enggak 100% bagus disini aku mau isi challenge 100 amplop challenge Rp20.000 dan untuk challenge kalender sepertinya enggak akan terisi ya untuk kalender nah disini seperti biasa aku selalu mengumpulkan uang receh disini ini lumayan banyak uang seribuannya ada 8000 atau berapa gitu ya aku lupa nggak dihitung karena tujuannya aku nggak akan hitung untuk sekarang aku ngapain nggak akan hitung jadi aku kesain aja uang perpecahannya nanti dihitungnya pas mau bongkar biar ke juta ya kayak gitu ya teman-teman nah disini disclaimer ya di sini aku bukan maksud untuk pamer atau ria jadi video-video aku emang bertujuan untuk menginspirasi dan untuk reminder aku ke depannya bahwa aku pernah lo bikin budgeting kayak gini dan semoga ke depannya aku akan lebih baik kayak gitu ya jadi aku bener-bener bukan mau pamer atau ria ya teman-teman tolong diambil untuk mengingat bukan mengingat manfaatnya ya untuk manfaatnya aja jangan diambil dengan buruknya ya teman-teman nah disini aku pisahin ya uang seribuan dan uang 500an nya udah aku pisahin tadi nah untuk challenge jam hari ini aku simpan dulu mudah-mudahan nanti di akhir bulan ada lebih untuk kalendernya ya di sini uang 20 ribuan ada 15 lembar artinya itu ada 300 ribu aku masukin ke challenge 20 ribu nya ya teman-teman nah dan di sini aku akan masukin lewat bawah karena kalau lewat atas udah nggak akan bisa kalau lewat bawah uangnya akan tetap rapih ya tuh jadi kayak gitu ya uang yang di dalam sebelumnya aku serikat juga biar rapi ya teman-teman nah disini uang challenge 20 ribu nya udah terisi 15 nah ini untuk garis orange yang kotak-kotak orange itu ya yang dua baris itu jadi setiap dua baris itu tuh adalah senilai 400 ribu jadi kalau misalkan terisi semuanya ketiga warna itu artinya aku sudah mengumpulkan 1 juta 200 nah aku baru boleh buka setelah 1 juta 200 kayak gitu nah disini aku baru terkumpul 500 lebih berarti ya 500 lebih 600 kurang 20 ribu teman-teman alhamdulillah nggak kerasa teman-teman ya aku seneng banget semoga aku berhasil di challenge ini ya teman-teman karena challenge-challenge sebelumnya aku selalu gagal seperti challenge menabung sesuai uang kecahan gitu kan gagal terus challenge menabung 1 juta gagal juga semoga ini berhasil ya teman-teman nah disini untuk selanjutnya aku akan isi challenge 100 amplopnya disini lumayan banyak alhamdulillah ada beberapa ada berapa puluh ribu gitu ya yang itu nah nanti akan aku masukin yang ada seribuannya karena disini kan lumayan tuh ada uang seribuan beberapa lembar biar bisa aku isi gitu karena kalau uang seribuan lembar itu menurut aku susah juga ya karena seringnya itu dapatnya uang seribu logam jadi ketika ada seribu receh aku kumpulin eh seribu lembar ya nah disini aku akan isi pakai yang udah diisi akan aku coret dengan warna spidol dengan warna kuning ya ini kemarin aku baru isi dua kemarin aku isi di nominal yang gede ya yang 50 ribuan nah ini nah terus akan aku pisahin dulu keluarnya yang belum nanti aku pisah-pisahin aku cari dulu ini kira-kira mau yang mana ya isinya nah pertama ini ada 11.000 ya karena kan ada nominal 11 seribuannya jadi aku pisahin dulu yang 11.000 oke simpan selanjutnya aku akan isi yang mana ya yang 21.000 yang 21.000 ini aku simpan yang 21.000 ya ini aku baru terisi 2 amplop next aku isi yang 31.000 pokoknya yang ada angka seribunya tapi enggak tapi aku enggak sempat isi yang seribu yang seribu yang seribu doang gitu nggak papa karena itu kan kecil rencana sih aku mau yang seribu dan seratus ribu itu nanti di akhir ya tapi enggak papa sih kalau ada mah nah ini untuk selanjutnya akan aku isi disini disini aku agak bingung ya karena isi berapa karena sisanya sedikit lagi kalau disini aku isi nanti dulu ya mikir dulu aku hitung dulu deh 10 20 35 35 sama itu dua ribuannya dua ini aku isi dulu deh yang 5.000 supaya amplopnya terisi banyak supaya celahnya cepat beres terus aku isi yang 15.000 15.000 terus disini ada sisa 15.000 19.000 20 ya karena itu sih tadi itu uang seribuannya jelek ya jadi aku simpan jalan aja deh dompet nggak akan aku masukin ke challenge aku disini akan aku isi yang mana ya aduh bingung banget oke lah yang 7.000 sama nah ini aku simpan dulu deh yang 7.000 nya terus aku isi yang 2.000 lumayan buat nambah amplop biar cepat beres jalannya terus aku isi yang terakhir adalah 10.000 jadi beres nah untuk challenge kali ini aku isi 8 amplop ya teman-teman diantaranya ada 2.000 5.000 7.000 10.000 11.000 15.000 21.000 dan 31.000 nah sekarang kita masukin deh ke amplopnya ini aku amplopnya sisa dari jualan aku dulu ya 2 tahun lalu ngejualin amplop buat lebaran ini kuantiti kuantiti apa saiznya kecil banget jadi jarang yang beli jadi banyak banget sisanya di aku gitu dan kebetulan ada cukup untuk 100 amplop akhirnya aku mau coba buat challenge 100 amplop ini terispir dari Kak Imania dari budgeting store ya terima kasih banyak untuk inspirasinya semoga aku juga berhasil dari challenge 100 amplop ini lihat dari youtuber youtuber lain ya yang budgeting gitu menjalani 100 amplop ini kayak gampang banget gitu sampai ada yang 4 bulan udah buka gitu kan 100 amplop ini terkumpul 5 juta dalam 4 juta dalam 4 bulan gitu wah kalau biasa banget jadinya aku terinspirasi banget gitu akhirnya aku mau coba deh nah rencananya juga yang 1 juta 200 yang challenge 20 ribuan itu aku nggak tahu tujuannya buat apa mungkin akan aku masukin ke sinking fun atau ke challenge 100 amplop ini kalau terpenuhi ya atau mungkin ada kebutuhan lain nggak tahu sih jadi intinya yang challenge 20 ribuan itu aku nggak ada tujuan khusus jadi itu semata-mata karena aku ingin ngelatih kedislipinan aku dalam menabung gitu jadi melatih aku untuk cinta untuk senang gitu nabungnya ya nah disini aku terus masukin gitu semoga teman-teman juga ya dimudahkan rezekinya dan bisa mewujudkan impiannya gitu amin oh iya teman-teman jangan lupa juga ya follow instagram aku insyaallah ke depannya aku akan aktif di instagram juga semoga aku bisa konsisten juga terima kasih dalam membuat youtube nya untuk terus menginspirasi kalian untuk terus menghibur kalian gitu terus rencananya youtube channel aku akan ada beberapa segmen gitu ya ada beberapa acara kalau di tv ma acara gitu ya dan udah ada di penghujung video terima kasih banyak untuk yang selalu nonton sampai bertemu atau berjumpa kembali dadah assalamualaikum terima kasih